Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Nah, buat sahabat besti semuanya di sana Video kali ini aku akan sharing pada kalian Bagaimana mengaplikasikan pelembab dan foundation dari Viva yang benar Oke guys, seperti kita ketahui ya Produk Viva ini adalah produk yang sudah lama sekali Produk yang legendaris juga Nah, produk ini biasanya kita Waktu kita kecil dulu ya Biasanya banyak digunakan oleh ibu-ibu kita ya Dan ini ternyata hasilnya itu bagus Produk ini ternyata bagus Dan sekarang lagi top dan lagi hits banget Oke guys, langsung saja kita ke videonya ya Tapi setelah intro yang satu ini Nah guys, disini sudah ada ini pelembab Dan ini liquid atau foundation Nah, keduanya ini sangat-sangat bagus Dan sangat murah ya Seperti yang aku bilang waktu kemarin itu Di tutorial yang itu tuh Nah, disini aku Sebelum mengaplikasikan foundation dan pelembabnya Dan biasa Seperti biasa Aku akan pakaikan sunscreen dulu ya Kalian boleh sunscreen merek dari apa aja Ini aku sunscreen dari Wardah Nah, ini wajah aku sudah aku bersihkan dengan air mawar ya Dan kalian boleh pakai toner apa aja Aku pakai air mawar Nah, sekarang aku mau pakaikan sunscreennya dulu Sunscreen ini dari Wardah 30 SPF ya Biasa Kita oleskan Dengan dua jari Dengan ukuran dua jari ya guys Dan kita totalkan pada Daerah T atau T area Seperti ini Kemudian dengan dua jari Kita ratakan Ini berfungsi untuk menang bulangi Paparan sinar matahari ya guys Nah, sekarang aku akan oleskan Atau aku akan aplikasikan Pelembabnya terlebih dahulu Untuk melindungi kulit Agar kelembabannya itu Mencukupi ya Jadi Dengan pelembab kita Wajah kita Atau makeup kita Yang kita aplikasikan nantinya itu Bisa Nempel gitu ya guys Bisa Melindungi kulit kita Dari radikal bebas Atau Triknya matahari ya Jadi untuk Supaya Lebih amannya kulit kita lagi Dan pelembab ini Melembabkan makeup kita Yang kita pakai Mungkin dalam seharian Jadi membuat Makeup kita itu Selalu stay gitu ya Enggak pelepotan gitu Nah Dan ini Saya pakai pelembab dari Ekstra Bengkuang Dari Viva ya Ini Isinya adalah 30 ml ya Dan ini mengandung Ekstra Bengkuang Tentunya Pasti Membantu Memutihkan kulit kita juga Nah Di sini Aku akan Pakai kan Sedikit ya Secukupnya aja guys Ini aku akan Aplikasikan Sebelah dulu ya Seperti ini Wah ini lembut sekali loh guys Teksturnya Dan ini seperti Membantu memutihkan Wajah kita ya Oke kita lanjut Yang bagian sebelahnya Kita totol-totol juga Seperti ini Lalu kita ratakan Memakai jari Kalian kalau ada Mau pakai busa ya Busa yang untuk Ngeblend Makeup Itu juga Gak apa-apa Tapi pada Biasanya Aku pakainya Dengan dua jari saja Wah Ini sudah kelihatan Putih ya guys Glowing Dan ini lembut Sekali Oke Aku rasa sudah rata Nah guys Next Aku akan Aplikasikan Foundation nya Yaitu Aku pakai Foundation juga Yang dari Ekstrak Bengkuang ya Dan ini juga sama Isinya 30ml Dan ini Fungsinya Akan Memberikan Warna Atau Membuat Makeup kita Lebih Perfect Lebih memaksimalkan Makeup yang kita gunakan Dan akan membuat Makeup kita Lebih cantik Tentunya ya Nah Dengan harga yang murah Dengan Kualitas yang tidak Terlalu Jelek ya Ini bagus sekali Saya baru Ini menggunakannya ya Waktu itu Maksud saya dalam tahap Beberapa bulan ini saja Karena saya belum Belum mengerti Kandungan dari produk Viva ini Seperti apa ya Ini yang saya ingat itu Ibu saya Pernah memakai Selalu memakai dari Produk Viva Nah Langsung aja ya Guys Kita aplikasikan Foundation nya Nah Ini dia Biasa kita Teter-teterkan Di area Pipi Lalu Diblend aja Wah Sangat mudah Untuk diblend Loh guys Wah Ini hebat ya Viva Lalu kita Ratakan Dalam dahi Dan terutama Itu di bawah Area mata ya guys Jadi untuk Meng-cover Kalau Kalian Mempunyai problem Dark shaker Atau Mata panda ya Jadi kita bisa Tutupi Dengan Foundation ini Atau Atau Bagi kalian Yang Mempunyai Bekas jerawat Noda-noda hitam Bisa ter-cover Dengan foundation Ini ya guys Wah Nah ini sudah Sudah rata ya guys Wah Enak sekali Loh Ternyata Padahal saya Ada dark shaker ya guys Disini ada Mata panda Sedikit Nah ini bisa ter-cover Dengan foundationnya Oke Kemudian Untuk Lebih maksimalnya Aku akan Pakaikan Compact powder Dari Viva juga Ini tadi Foundationnya itu Dari Ekstrak Bengkuang ya guys Dan aku pakai Warnanya yang Kuning langsat Kalian boleh sesuaikan Dengan wajah kalian Masing-masing ya Nah Untuk lebih maksimal Hasil dari Makeup ini Atau Foundation ini Aku akan Tambahkan Bedaknya juga Dan aku Pakai Dari Viva juga Ini aku pakai Yang natural ya guys Yang natural Dan karena aku Ingin lebih Penasaran Gimana sih Kalau kita Tambahkan Bedaknya ya Itu tadi Cara-cara yang benar Memakai Atau mengaplikasikan Pelembap dan Foundation Dari Viva ya Dari dasarnya Kita Wajah kita Dalam Harus dalam Keadaan bersih Kemudian kita bersihkan Dengan air mawar Atau toner Dan kemudian Langsung dengan Pelembapnya Terlebih dahulu Kemudian Foundationnya ya Dan ini yang terakhir Aku akan Tambahkan Aku sekalian akan Pakaikan Compact powdernya Atau kalian Kalau gak ada Bedak padat Boleh juga pakai Viva Yang bedak tabur Atau bedak Apa saja Sesuai dengan Selera kalian Nah sekarang Aku akan Tambahkan Dengan Bedak Dan ini cukup Ditotal-total aja ya guys Bedaknya Agar Foundation Atau alas bedak Kita yang tadi itu Tidak tergeser Dan hasilnya Lebih padat Lebih rata Lebih rata Dan lebih Maksimal ya Jadi kita Totalkan saja Seperti ini Nah Sudah deh Kalau terlihat Masih ada Belum rata Kita boleh Ratakan lagi Nah Seperti ini guys Ini Mudah Dikerjakan Dan murah Nah Ini tadi Semuanya sudah Selesai ya Ini sudah Aku aplikasikan bedak Dan hasilnya Seperti ini Dan ini adalah Produk yang Terjangkau oleh kantong kita Murah Tapi hasilnya juga Bagus Ya kan Nah Itu tadi Apa yang aku sharing Pada kalian Semoga Berguna Buat kalian semua ya Dan kalian Mencobanya di rumah Oke Jika like Atau suka dengan video ini Please like, comment And subscribe Pada channel ini Thank you Goodbye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih